Assalamualaikum, yuk kita bikin pisang bakar pakai Mito Induction Cooker IN100 by Mito.id Pompor induksi ini tebalnya cuma 1,7 cm aja, sangat tipis dan mudah untuk disimpan Terdapat 9 pilihan level panas dan sudah dilengkapi dengan overheat protection Jadi nggak takut kalau ini kepanasan mesinnya bakal mati sendiri Nah untuk knobnya ini sangat mudah untuk diaplikasikan Yuk langsung aja bikin pisang bakarnya Nah disini wajannya udah aku panaskan, kemudian aku kasih margarin secukupnya aja Kemudian panggang pisang kepoknya, untuk 1 buah ini aku belah menjadi 2 bagiannya Dipanggang sampai kecoklatan, nah kalau salah satu sisinya udah kecoklatan ini bisa dibolak-balik Kompor induksi Mito ini sangat mudah dibersihkan, cukup pakai tisu aja seperti ini Kalau pisang kepoknya udah kecoklatan seperti ini, pindahkan ke piring saji lalu dikasih topping sesuai selera Disini aku pakai meses coklat dan juga keju parut Pisang bakarnya udah jadi, ini enak banget untuk sarapan ataupun juga cemilan Gak takut lagi bagian bawah panci menjadi hitam Yuk samaan pakai Mito Induction Cooker IN100 by Mito.id